Intro Halo cuy Halo juga Salam olahraga Oke balik lagi Welcome back again With us Orang Ruli Dan saya Atoy Oke gak kerasa udah bulan Januari tahun 2020 ya Ya kalender udah punya Udah pada punya Kita nyetak loh Udah merahnya Main banyak Kita udah waktunya bakal ulas film Walaupun agak telat Ini udah pertengahan Januari ya Udah harusnya dapat berapa film Ini kita baru film yang pertama Yang baru kita tonton Itu judulnya adalah Ip Man 4 Ini harusnya tayangnya tuh tahun 2019 akhir Kalau gak salah sih Harusnya tayang Karena gak tau Ada sedikit delay kali ditayang di Indonesia Kalau gak salah Eh tapi di Diprotes di cinanya ya Karena katanya dianggap pro apa gitu Gatau Ada kasus-kasus dulu sih Sebelum masuk ke Indonesia Dan memang masuk ke Indonesia nya pun Telat juga Karena harusnya udah tayang Eh di luar itu tayangnya di sekitar pertengahan tahun 2019 Cuma di kita baru masuk akhir 2019 Dan sudah banyak spoiler Bukan spoiler ya Eh iya spoiler jatuhnya Udah banyak potongan-potongan action di Youtube Biasalah Kayak gitu Gampang cepet nyebang Walaupun Indo XX1 sudah tutup Tapi masih ada situs lain Tidak perlu disebut Mati satu itu 2 juta Ini adalah Sequel Ip Man yang keempat Atau Terakhir ya Versinya Donnie Yen Karena sebenernya ada juga kan Versi yang lain kan Cuma kalau Salah satu yang paling wah ini Memang Versinya si Donnie Yen ini Udah ada Satu Dua, tiga, empat Sekarang ini Buat penutupnya Donnie Yen juga Karena selain ini dia katanya sih mau pensiun Mau pensiun Dari film-film laga Kalau film-film drama mungkin dia ada kali Mungkin dia mau ikut Atau mungkin dia mau beralih ke Sinetron 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 anak langit Pemeran Menyanyi yang ributin Yang kayak begini nih Buat kalian yang gak mau kena spoiler Tonton dulu Masih ada sih di bioskop Masih tayang Ya untuk film ini Memang kan sebagai Sequel penutup Sequel penutup Jadi Setup ceritanya Istrinya udah meninggal Berarti setelah istrinya meninggal Ya setelah istrinya meninggal Sebelumnya kan Beninggal karena kakar Kemudian dari awal Dokter ngasih tau katanya bahwa Si Ip Man Ini angker Cuma dia gak ngomong Kemudian Nah karena istrinya udah gak ada Konfliknya tuh sama Anaknya sendiri Jadi kemudian intinya Si Ip Man itu kebetulan Dapat undangan ke Amerika Dia Ini nyari sekolah buat anaknya Sekalian Nanti sembaring nyari sekolah buat anaknya Cuma Nah ternyata Setup ceritanya tuh Begitu Dia ke Amerika Mulai tuh Ada konfliknya Dia ketemu sama orang-orang China Town Ada ribut sesama Mata Sipit Ribut-ribut sesama Mata Sipit Kemudian ada isu rasisme Juga diangkat segala macem Dan itu sih Yang bikin Itu yang bikin Konfliknya memang Agak beda sih Lebih Lebih banyak Oke apa yang disukati Dari final saganya Ip Man keempat ini Salah isu yang diangkat sih Memang seru Karena kalo yang sebelum-sebelumnya Kan Kayaknya Isu-isunya Mungkin kayak Cuman Satu dua isu doang Kalo yang sekarang Dia ngangkat Ada isu Mbak Li Ying Ada Jadi anaknya si Siapa tuh Master Wan Si Fu Wan Si ketua CAF Apa CAF CBA CBA Apa B nya? Boarding Agent Itu ases terjebut ya CBA Chinese Association Perkumpulan Perkumpulan orang China Yang ada di Amerika Itu diketuai oleh Si Fu Wan Oke Bukan Sifulan 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 Ya orang Arab Shifu Wan Wan Namanya Shifu itu kan Master Atau guru lah Kalo di Jepang itu Sensei Di China itu Shifu Ya sebenernya si Misi Ip Man itu cuma Pengen Pengen nyari sekolah Buat anaknya ke Eh ke Amerika itu Cuman Karena disitu ketemu sama Siapa namanya Ketuanya itu Si Master Wan itu Malah jadi konflik Karena Di Amerika Dia mengenakan Mengenakan Kung Fu Kung Fu Ke orang-orang Ke orang-orang Amerika Yang mana si Pemikiran Si Wan itu Dia gak suka Takutnya malah Balik Ya balik lagi ke Isu Yang diangkat tadi Pertama di Apa sih Isu Di sekolahan Itu anaknya sih kan Di bullying Mampu dipoksa Didorong-dorong Digunting rambutnya Untung rambutnya Bukan yang lain Apa tuh? Kemudian ada Sesama rasnya ribut ribut Ini ternyata gak Walaupun sebenernya Masalah itu gak Cuma yang beda Ras beda warna itu Sesama orang Cina nya juga ribut Disitu Dorong-dorongan Meja sampe pecah Oh iya Yang pas diawal-awal banget lagi Itu diawal-awal kita udah dikasih Dikasih keributan Antara sesama ras Wih Terima sejut Dorong-dorongan Dorong lagi Dorong lagi Dorong lagi Dorong lagi Sampai pecah Kalau dipikir-pikir kalo kita Ini kameranya kita Yang non cinematic ya Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tapi itu lah Bagus sih buat ngisu Isu ini sesama apa namanya Sesama ras Rasnya ribut Sesama ras itu Korok disangkanya sama sependapat Karena Pasti punya beda pendapat Antara sesama Kaum Kemudian yang terakhir itu Yang dianggap masalah Rasismo Itu sih pesan yang paling kuat Lebih kental Lebih kental Dari semua isu yang lain Wah Ini orang Cina Kalo ini Gak ada kesetaraan Kerja ini gak dianggap Padahal Masa-masa Pembangunan Amerika dulunya Dibantu juga sama orang-orang Cina Ya Terus kemudian pas di Satu Marinir itu ada lokasi Apa sih? Di base camp Di camp Oh itu Mau masukin apa Apa namanya Dia bilangnya Oh gue gak rasis Tapi kata-katanya emang rasis Ya ya Udah menunjukkan banget Menunjukkan rasisme Dan itu memang sebenarnya Lebih kayak Penggambaran Realital ya Dulu Iya ya Mungkin sekarang juga Sekarang juga mungkin masih Masih iya juga Cuman gak terlalu kentara aja Kalo kayak yang film 1,2,3 itu Yang-yang itu satu Ini buat dijadiin isu Nah yang sekarang itu Kemungkinan Isu dari 1,2,3 itu digabungin Jadi satu film Di sequel keempat ini Apalagi actionnya itu Yaudah Udah Gak usah di Perdebatkan lagi Udah oke banget Tapi ada beberapa juga Yang istilahnya Apa sih namanya? Teknisnya Kesalahan-kesalahan Orang sempet Lihat Apa namanya? Yang pas bagian Pasang kuda-kuda Misalkan Tangannya Pas satu sisi kamera Tangan kanan di depan Misalkan Satu lagi ada yang begini Tuker-tuker Itu gak Gak jadiinnya juga Sebenarnya kalo Cuma buat penonton biasa Ya mungkin gak Tapi kalo kita itu merhatiin Kayak Aku udah sering nonton ya Keliat tak? Eh keliat apa ya? Kerasa Kerasa Untuk cuma posisi tangan Lalu posisi kepala Berubah Ya itu Eksinya sih Udah pasti lebih oke Karena kan Apalagi Di yang sekarang itu Ada gaya kungfu yang lain Selain Selain Wing Chunnya Si Ickman Itu kan ada lagi Gayanya Bruce Lee Disitu kan Gaya karakter Bruce Lee juga Gaya karatenya Amerika juga Ya kan disitu Balik sedikit deh Kalo yang pertama kan Ribut Karate Jepang Yang kedua itu Petinju Petinju Ribut itu Petinju Amerika Yang ketiga Dia sama sesama Wing Chun Walaupun disitu ada Mike Tyson juga Yang belakangnya Petinju juga Cuma yang utama Pilihan utamanya tetap Sesama Wing Chun Yang terakhir ini Balik lagi karate Tapi karatenya Karate Amerika Biasa Jadi ibaratnya Rumah karate Dulu kan kalo yang pertama Karate juga Cuma bodinya Posturnya gitu lah ya Biasa Padanya Badan steroid Kalo yang Backgroundnya lebih kepada Marinir aja sih Iya Jadi kan tenaganya Biasa lah Marinir mungkin lebih Lebih ini ya Jadi udah mau Punya teknik gini Semakin susah dikalahin Iya iya Kayak gitu Tapi tetep aja Kalo yang namanya Film Ip Man itu Pasti bakal menang Ya tapi tetep aja sih Ke tempat Film Ip Man itu Pasti selalu begini gitu Yang menang Pasti Ip Man Nah itu Kalo saya sih Ini agak kurang Sukanya itu Jadi Karena memang Walaupun memang Disitu dimasukin Ada Bruce Lee Misalnya Tapi itu gak dominan Tetep Dari Satu dua tiga Sampai yang terakhir ini Itu selalu Sentris ke Ip Man Ip Man Jadi kayak Udah memang Kekuatan Apa Kekuatan Ip Man Bahkan Kerasa itu kayak Overpower Jadi pokoknya Ketebak gitu Karena dari dulu Formula Jadi Kita udah di Biosco Berada nebak nih Wah ini Si Satu Melawan Master yang lain dulu Oh Melawan yang lain dulu Pasti kalah Pasti kalah Terus tiba-tiba Tebakanmu bener tuh Pas nanti Si Ip nya muncul Tau-tau ada Bener muncul Tiba-tiba di panggung Cebret 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 Di bawa ke sana juga 50-50 Ini menang gak Menang Jadi di babak-babak awal itu Melawan Master yang lain dulu Dan hasilnya 50-50 Kayak gitu Dan di akhir Si Freelane utama itu Melawan Master lain Kalah Baru Ip Man Naik Buat jadi pemenang Di laga terakhir Selalu gitu kan Jadi pertama Gurunya ini Kalah Mati kan Akhirnya Si Ip Man lanjut Yang kedua Yang ketinju juga Kayaknya guru itu Yang ketulah kan Gak mati kan Yang ketulah mati apa yang lupa Yang guru besarnya mati 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 Terus akhirnya si Ip Manju Sebagai ini kan Lampang ketinju Yang terakhir kata Yang ketiga lupa Yang ketiga Lupa Pokoknya lawan itu juga Lawan sesama Wing Chun itu Cuma Yang terakhir ini Gak mati sih Gak mati Cuma lupa parah Dan Tetap pasti menang Tetap Di ujungnya itu tetap Pasti menang Walaupun sempet ada drama-drama Yang memang Rada sukses sih Dia bikin kayak Aduh Buruan sih Jadi orang juga Pas nonton Gak rasa kayak Pas dia lagi berantem Kaki gue kan Buruan-buruan Karena Kita tau bahwa Ketika dia kalah Sebenarnya hanya memperlambat Aja Benar operasinya Masa-basi Pasti menang Ya makanya Film ini kan Jual aja Jualan action Bebas harus ada ini dulu Begitu Dia akhirnya Itu kayak Yes Akhirnya Kayak menang arisan Ya itu Dramanya mungkin Disini lebih Lebih beda aja Dibanding sama Ekinya Kalau kayak di sekulah-sekulah sebelumnya Dramanya itu lebih kepada istrinya Sama si Ithman Kalau sekarang lebih kepada Anak dengan bapak Gitu lah Dan diangkat juga Satunya tuh Oh di Oh di Yona sama Master One Intinya pesannya tuh Si anak pengennya apa Orang tuanya Ini apa Yang akan nyabung Ibut Konflik anak kepala biasa Begitu Jadi dari awal kan Udah gak mau ngangkat Gak mau ngangkat gitu kan Terus sebenarnya bagusnya tuh Konfliknya tuh Diangkat pelan-pelan Jadi kita tau bahwa Si Ithman tuh Salah nih Gue punya kesalahan Karena akhirnya Nelfon anaknya Kenapa gimana caranya Supaya dia mau ngangkat Dia ngaku Wah gue punya kanker Baru jujur Sama anaknya Baru jujur Baru anaknya mau Ini kan Dasar loh Dari pertama kamu Jadi sebenarnya kan Maunya Jauh-jauh ke Amerika lho Maunya anaknya kulit Sekolah di Amerika Derebut surat rekomendasi Eh Maunya Maunya Wingcun Pokoknya pengen-pengennya Belajar-belajar sama ayahnya Dan akhirnya memang Di akhirnya tuh Ya dibayar gitu Artinya Diajarin Di situ Tapi yang bikin Agak nyas juga Jadi Udah tau kan Kita itu bahwa Si Ithman tuh Udah gak lama lagi mungkin Kita tau ini Setupnya pasti bakal Sedih terakhir Cuma cara bikin itu Cara bikin itu Lumayan nyas aja Jadi anaknya suruh Apa namanya Suruh ngerekamin Gerakan terakhirnya dia Gitu lah Ngajarin Dia lagi latihan Sini-sini Udah Gua contohin sekali Gitu Tapi rekam Itu mungkin jadi Tidak tau Jadi kayak Oh iya Sekarang dia kan mau Kockip gitu kan Jadi mau rekam Yang kita tidak duga Ternyata langsung Flashback Ternyata langsung Lagunya lagu sedih banget lagi Kerasa tuh Flashback Flashbacknya gue nanggung Dari yang pertama Jadi rekaman-rekaman Sequel yang pertama Sampai 1,2,3 Itu dimunculin lagi Kayak itu Memori mengenang Memorinya si Ithman Yang dari yang pertama kali Terus layar tuh Gak berwarna Jadi bener hitam putih Jadi keras sama Flashbacknya Jadi kita Ya inget lagi Yang dulu-dulu tuh Perjuangannya Ithman selama ini Itu Ribut sama ini Ribut sama itu Gitu kan Berusin dilihatan Kacamata hitam Perasaan udah gak enak kan Terus begitu Kameranya gerak Set Udah fotonya Udah foto sama bunganya doang Apa yang bisa dipetik dari Gelom ini Ithman nya Jangan ngerokok Nanti kena kanker Kalau yang Orang highlight sih disini Lebih kepada isu Apa namanya Isu rasismenya sih Jadi penting buat kita Untuk mempertahankan harga diri sendiri Gitu loh Apalagi Ketika isu-isu itu lagi naik Isu rasisme Atau isu Apa namanya Isu tentang Apa Kaum kita sendiri Atau sesama ras sendiri Gitu gitu-gitu sih Siap betul sekali Langsung aja masuk ke Skor kali ya Berapa Tui Saya 7,5 7,5 Orang kasih 7,7 lah Tepat jangan cerita sih Bicayangnya ya Bicayangnya ya Gitu ya Ada yang tambahin apa Udah-udah bosen gitu Ultraman kah Atau mungkin pake Pocet anak langit Ciro Udah Udah lah Itu aja Apa namanya Kalau misalkan Dirasa ada yang Gak sepenapat sama kita Boleh silahkan Tambahkan di kolom komentarnya Jangan lupa klik Tombol like Dan juga subscribe Dishare juga ke temen-temen Lainnya Udah Udah ya Berarti ya Oke Orang si Fulan Bin Fulan Fulan Hahaha Dan saya Yonah Sang Mempesona Sang Mempesona Tunggu ulasan-ulasan film kami di Film-film Januari berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax